Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Eric Wiro Pada video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana mengatasi penyakit gangguan saluran pernafasan Nah penyakit ini sering terjadi banyak di sekitaran kita Itu bisa terjadi pada anak kecil, orang remaja dan orang dewasa Nah mudah-mudahan tutorial saya kali ini bisa membantu teman-teman untuk mengatasi penyakit tersebut Nah kita langsung aja ya disini ya untuk mengetahui titik refleksi mana saja yang bisa mengatasi gangguan pernafasan itu Seperti di video-video saya sebelumnya itu di tiga titik pertama yaitu ginjal, saluran kencing dan kandung kencing Tetapi sebelum kita melakukan pemijatan refleksi Saya selalu sarankan untuk teman-teman untuk melakukan stretching pada telapak kaki Kenapa? Karena terkadang kita menemukan telapak kaki itu tebal ya Atau banyak penebalan di kulit telapak kakinya Oleh karena itu dilakukanlah stretching atau pelemasan otot yang ada di telapak kaki Nah fungsinya ini untuk memberikan hasil yang maksimal pada saat nanti setelah dipijat refleksi Dan juga memudahkan kita pada saat memijat Nah sebelum memijat, titik-titik yang akan direfleksi ini kita kasih hand body lotion Terus juga minyak kelapa atau juga olive oil Nah apa itu fungsinya? Fungsinya supaya pada saat terjadi pemijatan, pada saat kita memijat Itu tidak terjadi lecet kulitnya Oke kita mulai ya sekarang ya Nah titik yang pertama seperti teman-teman ketahui adalah titik ginjal ya Untuk titik ginjal disini Nah titik ginjal ini nentuinnya gampang Nah kita lihat disini kalau kita rabah begini nih ada tulang Nah ini tulang disini nih Nah ini nih kita beginin aja kita lurusin aja Nah ini sejajar dengan antara jari telunjuk dengan jari tengah Nah tetapi posisinya ada di satu jari diatasnya Nah kurang lebih disini Nah itu paling gampang Nah cara memijat pada saat kita melakukan pemijatan itu bisa menggunakan tangan Atau juga bisa menggunakan alat bantu Nah bila menggunakan tangan kita bisa memijatnya dengan cara seperti ini Ya Cara seperti ini Jadi pada saat kita memijat Ininya jangan bergeser Jari kita jangan bergeser Tetapi Nah tetap di titik tersebut Di tempat tersebut Di area tersebut Kalau kita geser begini gak apa-apa Begini gak apa-apa Cuman ini titik jari ini Jangan bergeser Ya Nah untuk titik ginjal Ini fungsinya untuk Kenapa saya mendahulukan untuk titik ginjal ini Karena Nanti seluruh kotoran pada saat Setelah selesai dipijat ini Akan dikeluarkan oleh ginjal Melalui saluran kencing Tetapi juga Nanti bisa melewati hal-hal yang lainnya Nah untuk titik ginjal ini Kita pijat kurang lebih Ini 5 sampai 10 menit Ya 5 sampai 10 menit Tapi tetap Seperti saya bilang Kasih Hand body lotion Minyak Ya Oke Untuk Kalau menggunakan tongkat Ini juga seperti ini Ya Nah ini juga Harus tetap Nah Berapa tekanannya Supaya ini bisa Maksimal hasilnya Tekanan pada saat Kita memijat ini Kurang lebih 1 sampai 2 kilo Ya Untuk menentukannya Kita bisa Pencet Misalkan ini timbangan Ini kita pencet Kita tekan Nah itu nanti Kalau misalkan 1 kilo Sampai 2 kilo Kan kita udah tau tuh Nah Ini pun juga seperti ini Ini tetap Ininya tidak bergerak Ya Nah Bila mana memang Di titik tersebut Ada penyakitnya Itu pada saat kita raba begini Ini dia nih Ada seperti agak pasir Seperti itu ya Nah Yang kedua Itu titik Saluran kencing Nah saluran kencing ini Sejajar dengan antara Pertengahan antara Jari jempol Dengan jari telunjuk Ya Cuman Dia nanti Sejajar dengan ini nih Nah Kalau saya paling gampang Caranya seperti ini aja Kita tiga jari Ini jari kita begini Nah ini kita begini aja nih Ya Nah Ini kita Titik disini Ini sejajar dengan ini ya Ini saluran kencing Nah fungsinya saluran kencing ini adalah Mengeluarkan kotoran-kotoran Melalui air seni nantinya Nanti mungkin bisa Airnya bisa Air seni nya itu bisa berwarna keruh Atau juga Air seni nya itu nanti Agak berbau ya Nah ini titik Kandung kencing Ini adalah titik tiga pertama Yang harus dilakukan Untuk melakukan Awal-awal pada saat kita melakukan Pijat refleksi Nah Setelah ini Apa titik mana lagi Nah karena kita Mengobati Gangguan saluran pernafasan Yang pertama adalah Kita Melakukan titik Pemijatan di titik ini Pemijatan di titik Kepala Kenapa Organ kepala Karena Organ kepala ini adalah Yang mengatur Segala Apa Segala hal yang ada Di dalam tubuh kita Dan itu pasti selalu Melalui kepala Ya Nah yang kita pijat Itu adalah otak Ya Terutama Otak besar Nah Otak besar Itu adanya fungsinya disini Kalau kita lihat Ini kalau kita ini Bagi empat nih dia nih Nah ini Kurang lebih adanya disekitar sini Otak empat Otak besar ya Nah dia Fungsinya salah satunya adalah Mengatur Keseimbangan otot Mengatur Gerak otot Yang ada di dalam tubuh Baik yang di luar tubuh Maupun yang ada di dalam Termasuk Gerak Yang menggerakkan otot Paru-paru juga Nah Ini kita pencet Kurang lebih Gini ya Seperti ini Nah ini kita Tekanan Satu kilo aja Kurang lebih Kalau untuk yang disini Karena kalau misalkan Terlalu keras Yang dikhawatirkan adalah Akan merusak Malah akan merusak Sarafnya Oleh karena itu Ini tekanannya Cukup satu kilo saja Nah Seperti Pasien saya Kali ini Ini Dia ada Penyakit Atau kotoran-kotoran Yang menyumbat Di jalur darahnya Yang mengarah Ke otak besar Ya Seperti itu Nah yang kedua Itu adalah titik Pituari Kenapa Titik Pituari Karena dia juga Yang mengatur Posisinya ada disini ya Di sebelah-sebelahan Nah Ini dia mengatur Organ-organ Yang ada di bagian dalam Seperti kita ketahui Gangguan saluran Pernafasan itu Berkaitan dengan Paru-paru Ya Nah Seperti itu disini Kemudian Yang harus kita lakukan Itu adalah Bagian apa Hidung Nah Untuk bagian hidung Itu Kan kita nafas Bisa lewat mulut Dan lewat hidung Nah Terkadang itu Gangguannya itu Berada di daerah Sekitar hidung Pada saat kita Bernafas Nah Untuk Jalur Titik refleksinya Itu ada di sekitar sini Jadi Sisi Luar ya Jadi sisi luar Nah ini posisinya disini Ya Ini agak lebar sedikit ya Nah ini bisa kita begini aja Cara mijatnya Kita begini Atau kalau Terkadang Banyak orang yang sininya itu kapalan Nah Kalau Dia kapalan Atau tebal Kulitnya kita pakai ini ya Kita pencet begini Ke arah Dalam Seperti ini Jadi adanya dia disisi Jadi kalau kita Lihat nih Ini Tulang jempol ini ada Apa Ada tulangnya yang tengah Nah ini posisinya adanya di atasnya Disini ya Nah itu untuk Mengatasi Gangguan yang terjadi Di daerah Refleksi Hidung Nah Untuk kepala Itu daerah refleksi Itu bersilang Jadi kalau Misalkan Yang terjadi Gangguannya di hidung Bagian kanan Maka kita pencetnya Di sebelah kiri Ya Begitu pula Sebaliknya Tetapi saya selalu Menyarankan Pencet dua-duanya Jadi kiri kanan itu Nanti tetap Apa Jadi seimbang Gitu Nah setelah Titik hidung ini Maka kita Ke titik Yang berkaitan dengan Gerak nafasnya itu Yaitu jantung Ya Jantung Karena dia juga yang mengalirkan Darah Yang bawa oksigen Ke Paru-paru Nah posisi jantung Itu adalah dekat Antara Jari manis Dengan jari Kelingking Ya Posisinya Kalau kita raba begini Ini nih Nah kalau kita begini Ini dia legok Pada saat kita tekan Begini nih Nah ini legok Ya Nah pas dilegokan ini Kita ambil di Tengah-tengah ini Nah kurang lebih disini Titik jantung Jadi kalau kita begini nih Ya Nah Ini nih ada Ada tulang yang langsung Nanjol gitu Nah di bawah tulang nanjol ini Dua tulang nanjol ini Itu jantung disini Ya Posisinya ada disini Nah untuk pemijatan jantung Itu juga Jangan terlalu keras Karena akan mengakibatkan ritmenya nanti malah kacau Oleh karena itu kita tekanannya Cukup 1 kilo Dan lama Lama pemijatannya untuk titik jantung ini kurang lebih 10 menit Yang penting konstan Jadi kita gak perlu harus keras-keras Tetapi yang penting konstan ya Jadi bisa begini Bisa juga pakai Ini yang pakai alat bantu ya Pakai alat bantu kita begini Seperti ini Nah Setelah kita pijat titik jantung Nah selama 10 menit Maka titik yang kita harus pijat adalah titik paru-paru Bagaimana menentukan titik paru-paru Ya Nah titik paru-paru itu berada di Pada saat ini adanya sekitar sini Jadi di antara 3 ini nih Nah Kalau kita beginikan Pas dia mau turun Nah kita begitu kita pencet ini tulangnya ketekan Nah itu adalah disitu titik paru-paru Jadi persis di bawah tulang sendi yang pada saat kita begini Nah ini Ini ada ininya nih Begitu kita tekan ininya balik Nah itu di daerah situ Itu titik paru-paru Pokoknya titik paru-paru itu luas Itu kurang lebih sekitar segini nih Nah titik paru-paru Itu kita pencet Nah kalau misalkan dia ada yang sakit Nah untuk disela-sela Apa Sakit dia akan terasa ya Seperti nyeri Nah Kalau misalkan Apa Misalkan dia Itu Ada yang sakit dan kita lihat Ini ada Disela-sela tulangnya Kita pakai yang ini Pakai kayu Ini untuk disela-sela tulang-tulang Ya Nah Ini lakukan hal ini selama 10 menit Ya 10 menit Nah setelah sistem metabolismenya juga sudah Kita apa Kita pijat Maka Yang kita lakukan adalah Pemijatan di sistem kelenjar getah beningnya Menyebutnya sistem kelenjar limfel Ya Nah Ada 3 Titik refleksi Yang merupakan Titik kelenjar getah bening Yang pertama itu adalah Bagian dada Nah itu kita bisa lihat Kalau misalkan kita Perhatikan ini ada tulang yang menonjol ya Nah ini posisinya sama disini nih Nah bisa juga kita menentukannya dari tulang ini Ke tulang ini Nah ini ada Yang pertemuan antara tulang ini dan ini Begini ya Nah tetapi Posisinya dia Itu adanya sejajar dengan ini Tulang yang Tulang yang sisi sini nih Nah ini kita sejajar gini nih Nah Tetapi ada hanya diantara tulang yang ke arah sini dan ke sini Nah Kurang lebih adanya disini Ya Nah ini titik kelenjar limfel bagian dada Untuk pemijatannya Ini kurang lebih 5 menit sampai 10 menit juga Sama Ya Nah kita penjak seperti ini Jangan lupa menggunakan hand body lotion atau minyak olive oil Atau minyak lapa ya Supaya tidak lecet Nah ini pada Kalau kita pijat nih kadang-kadang ini dia terasa sakit Ininya dia terasa sakit Nah kalau misalkan setelah pemijatan ini Ininya makin bengkak Berarti sistem kelenjarnya Sistem kelenjar ininya masih Belum Apa Belum bagus Belum bagus Belum lancar itunya Ya Kotorannya berarti masih banyak yang Menyumbat Atau tersangkut ya Nah yang kedua Dari titik ini Maka ada titik juga Kelenjar getah bening Bagian perut Adanya disini Jadi ini ada mata kaki dan ini Nah ini Ini antaranya begini aja nih Nah tetapi sampai sini nih Antaranya nah ini kurang lebih disini Ya Nah untuk pemijatan Baik yang disini maupun disini Itu kita ke arah jantung Jadi ke arahnya atas Jadi maksudnya Diusahakan sebisa mungkin Pada saat kita mencetak kenannya tuh Pas ke atas Tapi pada saat ke bawahnya kita lepas Ke atas gitu Nah atau enggak Kalau misalkan memang masih Belum mahir Ya kita pencet begini aja Yang penting arahnya ke atas ke bawah Ya Yang diputer begini juga boleh Ini begini juga boleh Lebih baik Tapi lebih baik dengan dari bawah ke atas Arahnya Nah ini kelenjar Getah bening bagian perut Ada juga Kelenjar getah bening bagian atas Nah ini ada disini nih Jadi kalau kita lemesin nih Nah ini kan ada otot nih Ada urat Nah ini adanya disebelah sini Ya Posisinya ada disini Sekitar sini Nah ini kita pencet juga Dari bawah ke atas Nah ini lakukan juga 5 sampai 10 menit Nah kemudian Ada juga yang ada disekitar sini Nah ini antara Ini ada tulang Apa Mata kaki ya Ini Nah ini disebelahnya Ibaratnya kalau kita pencet nih Apa Gendut-gendut gitu lah Seperti itu Nah itu Posisinya ada disitu Itu juga Lenjar getah bening bagian Atas Nah ini juga lakukan Pemijatan daerah sini Nah ini ada Letaknya ada legokannya disini nih Kalau kita begini kita ada legokan Nah ini lakukan seperti ini Atau seperti ini ya Nah seperti ini Nah ini selama 5 sampai 10 menit Untuk kaki sebelah kanan Ya Kaki sebelah kanan Itu lakukan hal yang sama juga Terkecuali di bagian Perbedaannya adalah Di kaki kanan tidak ada titik jantung Jadi titik jantungnya cuma ada di kiri Gitu ya Titiknya sama semuanya Dan lakukan pemijatan juga Sama 5 sampai 10 menit Jadi Kalau setelah itu sudah kelar Orang tersebut Saya anjurkan untuk meminum air hangat Atau teh manis hangat Supaya apa? Supaya bisa melancarkan peredaran darahnya Menjadi lebih lancar lagi Kedua Biasanya kalau pas lagi direfleksi itu kan Pada saat lagi menahan sakit itu Kita mengeluarkan tenaga juga Kalau bagi orang yang pasiennya Jadi dia capek Makanya kadang-kadang saya menyarankannya juga Minumnya teh manis Nah Setelah dipijat ini Dipijat refleksi ini Untuk gangguan saluran pernafasan Maka Efek Efek samping Biasanya itu selalu ada Akibat pemijatan Misalkan Air kencingnya Menjadi lebih bau Atau Menjadi lebih keruh Atau juga bisa Itu apa Buang air besarnya Itu biasanya lebih lengket Tingjanya itu lebih lengket Daripada biasanya Nah kemudian Bisa juga Dia keluarnya Seperti kayak orang Keringat buntet Dia melalui kulit Gitu loh Timbul ruang-ruang Itu juga Adalah efek sementara Nah kemudian juga Bisa juga Timbul luka-luka Atau Muncul Luka-luka yang hitam Di kulit Nah itu juga pertanda Bahwa Itu berhasil Untuk Apa Untuk dibobol Jadi yang tadinya tersumbat Jadinya dibobol Bisa lancar lagi Nah pengeluarannya Biasanya Kalau gak bisa lewat kencing Gak bisa lewat tinja Ya lewat kulit Oke teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Tutorial Video saya Bila mana Video ini Dirasa bermanfaat Bagi teman-teman Subscribe Channel saya Comment Dan juga Men-share Dan like Agar Semakin berkembang Terima kasih Sudah menonton Salam sehat selalu Untuk semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.